Hai semua di video kali ini aku mau share cara membuat banana muffin atau muffin pisang ini buatnya mudah banget cuma diaduk-aduk aja rasanya enak terus perpaduan pisang dan kayu manis gitu wangi banget nah sekarang langsung aja ke bahan-bahannya ini bahannya aku kelompokin jadi dua bahan kering dan bahan basah nah untuk bahan keringnya aku pakai 100 gram tepung terigu serbaguna setengah sendok teh baking soda seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh kayu manis bubuk dan untuk bahan-bahan basahnya aku pakai dua buah pisang overripe atau yang udah benar-benar matang terus 60 gram unsalted butter yang udah dicairkan 35 gram gula palem 1 butir telur dan setengah sendok tep vanila ekstrak selanjutnya campurkan semua bahan-bahan kering diaduk-aduk terus kalau bisa diayak biar semuanya tercampur rata selanjutnya haluskan pisang menggunakan garpu enggak usah terlalu halus biar masih ada teksturnya lalu dalam mangkuk besar masukkan satu butir telur unsalted butter yang udah dicairkan gula palem vanilla ekstrak aduk semuanya sampai rata lalu masukkan pisang yang udah dilumatkan aduk lagi sampai semuanya tercampur rata nah kalau udah udah selanjutnya masukkan campuran bahan basah ini ke campuran bahan kering aduk seperlunya aja asal tercampur jangan kebanyakan diaduk biar nggak bantat nah ini udah selanjutnya aku mau masukin ke dalam cup muffin tuang sampai 3 per 4 cup jadi hampir penuh gitu selanjutnya panggang dalam oven yang sebelumnya udah dipanaskan ini aku pakai oven tangkring jadi aku pakai api sedeng gitu panggang kurang lebih 20 menit pokoknya nanti pakai tes tusuk aja jadi kalau udah nggak lengket berarti udah mateng nah udah jadi deh ini banana muffin atau muffin pisang harum banget sedapur wangi ini aja mudah banget kan bikinnya cuma diaduk-aduk aja dan ini enak wangi muffinnya juga nggak keras terima kasih udah nonton video aku semoga bermanfaat jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel aku ya terimakasih terima kasih iya sayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati